Selamat pagi saudara, saya Gracia Adur akan menemani Anda di edisi Harian Kompas Selasa 29 Oktober 2024. Kita akan membahas ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi kali ini saudara. Di halaman utama ada judul besar yang berjudul krisis anak muda di 2045 ini memicu beban anggaran saudara. Nah informasinya bahwa angka kelahiran total ini diprediksi bisa turun hingga 1,95 persen pada 2045 saudara. Dan pada saat itu proposi warga lansia dimembesar sedangkan warga usia muda berkurang. Ini bisa memicu beban biaya kesehatan. Seiring banyaknya warga Indonesia yang melajang saudara, disini juga ada infografik bahwa jumlah pernikahan dan perempuan melahirkan ini juga ikut turun. Tim jurnalisme data Harian Kompas ini menemukan hal itu dari pengolahan data mikrososial ekonomi nasional BPS tahun 2012, 2017, dan 2022. Bahwa dalam satu dekade terakhir, presentasi perempuan melahirkan ini menurun hingga 4,2 persen. Semula tahun 2012 ada 70,6 persen perempuan melahirkan tetapi sekarang ini bisa turun drastis ini mencapai 66,4 persen pada tahun 2022 saudara. Ini kemudian menjadi pertanyaan besar mengapa usia menikah ini makin terus menua. Alasannya karena masalah finansial ini menjadi alasan utama anak muda ini menikah di usia tua saudara dan mereka menunda pernikahan hingga mempunyai kesiapan keuangan saudara. Nah karena tingginya biaya kebutuhan hidup sehari-hari ini makin bertambah, ini ada beberapa sejumlah pasangan ini memilih untuk mengurungkan niatnya untuk tidak mempunyai anak atau child free saudara. Dan alasannya ini disebabkan karena tak sanggup untuk menyediakan dana perawatan, kemudian membesarkan dan juga mendidik buah hati mereka ketika dewasa saudara. Nah ini informasi utama di harian kompas, kemudian kita beralih ke informasi lainnya saudara masih soal perkara Ronald Tanur di sisi sebelah paling kiri. Ini ada judul MA minta klarifikasi Hakim Agung saudara. Nah informasinya bahwa Mahkamah Agung ini akan membentuk tim pemeriksaan untuk mengklarifikasi para Hakim Agung yang menangani kasasi perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Klarifikasi terutama terkait dugaan komunikasi Hakim Agung yang menangani perkara itu dengan bekas pejabat MA Zarufikar. MA ini berkomitmen tidak akan melindungi oknum Hakim yang terlibat. Jurubicara Makamah Agung Yanto di Jakarta Senin kemarin ini mengatakan bahwa tim pemeriksa terdiri dari Budi Santiarto selaku ketua kamar pengawasan didampingi Jupriyadi dan Nur Ediyono sebagai anggota saudara. Informasinya masih soal perkara Ronald Tanur ini juga ada tanggapan dari peneliti ICW Kurnia Ramadana yang berharap bahwa Kejaksaan Agung ini bisa membukar dukaan mafia peradilan di MA berdasarkan temuan uang tunai 920 miliar dan 51 kilogram ini saudara. Dan menurut Kurnia ada kemungkinan meskipun Zaruf ini bukan Hakim ada kemungkinan dia juga berperan sebagai perantara suap kepada internal MA saudara. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya yang berada di halaman 15. Di halaman 15 disini ada sebuah foto soal sidang Supriyani saudara bahwa dalam foto ini ini terlihat memakai baju seragam PGRI Supriyani guru honorer yang didakwa memukul anak polisi. Ini saat ini menjalani sidang kedua di pengadilan Negeri Kurniawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin kemarin saudara. Dan Supriyani ini sangat mendapatkan banyak dukungan atas perkara yang dialaminya dari rekan-rekannya saudara. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di Harian Kompas edisi Selasa 29 Oktober 2024.